Tipe mantan yang sulit dilupakan pria Hai semua, dengan saya Riki Selamat datang di channel ini Cinta In Hubungan cinta yang sudah selesai akan berubah dari kata pacar menjadi mantan Mantan adalah seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan dan mengisi hari-hari Entah membawa dampak baik ataupun buruk Intinya dia pernah ada dan pernah jadi bagian hidup kamu Saat kandasnya hubungan, hal yang paling lumrah terjadi Adalah move on dan melanjutkan kehidupan Namun salah satu asumsi paling salah adalah bahwa pria bisa lebih cepat melupakan mantan daripada wanita Nyatanya pria memiliki kemampuan yang jauh lebih lemah saat harus melepaskan kenangan Artinya wanita lebih cepat melupakan dibanding pria Lalu apa yang bisa membuat pria masih dibayangi sosok mantannya Sebenarnya ada banyak faktor Tapi umumnya bukan karena cinta Inilah 9 tipe mantan yang susah dilupakan pria 1. Mantan pertama Segala hal berembel-embel pertama itu memang meninggalkan kesan yang begitu mendalam Termasuk mantan pertama yang secara status merupakan sosok yang pernah menjalin kasih bersama Terlepas dari perkara apa yang mengakibatkan kisah itu tutup buku Namun tetap saja dia adalah seseorang yang pernah memberi warna pada hari-harinya Sehingga agaknya wajar mantan pertama menjadi sosok yang suatu saat Atau secara tiba-tiba menjadi sosok yang dirindukan lengkap dengan kenangan saat bersama dulu Entah masih menjalin hubungan baik setelah putus atau tidak Intinya salah satu alasan mengapa cenderung lebih mudah mengingatnya adalah karena dialah yang pertama 2. Mantan paling cuek atau misterius Ada pria yang menemukan persona khas dari tipe wanita yang terkesan misterius Tampak dingin dan tak jarang begitu cuek Pria yang jatuh pada persona ini akan merasa tertantang untuk mendapatkan hati sang pujaan Dan ketika berhasil menjadi kekasihnya Ternyata tipe wanita tersebut tak semisterius ataupun secuek pada awalnya Di balik sisi misteriusnya juga terdapat hal-hal berwarna yang menghidupkan kisah kasihnya Selain itu, sebenarnya dia pun adalah sosok yang berjiwa hangat walaupun awalnya tampak dingin Dan sikap cuek tapi peduli itulah yang paling teringat dari mantan bertipe seperti ini Rasa sebel tapi tetap sayang itulah yang membuatnya rindu 3. Mantan yang paling cerewet Selera seseorang dengan orang lain tentu berbeda Ada yang tidak terlalu mempermasalahkan ketika dihadapkan pada tipe wanita yang cerewet Sebaliknya, sebagian orang mungkin menilai tipe seperti ini adalah yang ingin dihindari Namun kecerewetannya tersebut tak jarang pula menjadi suatu bentuk bukti atas kepeduliannya pada sosok terkasih Dan hal itu justru menjadi semacam penenang bagi si kekasih Termasuk omelan-omelannya di berbagai aspek hubungan kalian Dia yang kadang tak ragu beradu argumen Namun tetap berusaha berkepala dingin demi kebaikan kekasih tersayangnya Perlahan kekasihnya itu pun sadar bahwa itu demi dirinya yang lebih baik Bukan berarti pula mantan cerewet tersebut bermaksud mengubah diri kekasihnya Dia hanya cukup awas dengan berbagai akibat terburuk yang kemungkinan terjadi Sehingga dia berusaha mencegah hal itu Lagi pula dia pun juga memahami bahwa kekasihnya pun punya hak untuk hidupnya Sehingga dia akan tetap menghargai keputusan yang diambil kekasihnya Kata-kata yang memanjiri itulah yang kelak menjadi hal yang dirindukan Apalagi jika tipe kekasih yang saat ini nyatanya berkebalikan dengan sang mantan 4. Mantan yang paling menyakiti Mantan yang paling sering menyakiti juga punya kenangannya sendiri Khususnya mantan yang paling sering berbohong Bagi pria dibohongi adalah soal harga diri Siapa sih yang suka dibohongi? Terkait dengan mantan, pria pasti tak akan melupakan kenangan pahit tersebut Meski ia sudah memaafkan si mantan Ini adalah hal yang manusiawi banget Sekali dibohongi, sulit untuk mengembalikan rasa percaya itu Hal inilah yang selalu menjadi pemicu si mantan kamu Gak akan pernah melupakannya 5. Mantan yang paling sederhana Sederhana bukan berarti tidak menarik Justru sebaliknya Dari kesederhanaan itulah, dia malah dirindukan Gak berlebihan dalam penampilan Namun tetap menjaga norma-norma yang berlaku Bertutur dan bersikap apa adanya Tanpa mengelak dari hal-hal yang jika memang harus lebih diusahakan Demi berkembang bersama dalam upaya saling memperbaiki diri Dan mengejar mimpi Dan sosok itu pula Pasangannya mendapatkan ketenangan dan kenyamanan yang dirindukan nanti 6. Mantan yang paling sayang Kebanyakan orang menyesal setelah menyianyakan pasangan yang benar-benar menyayanginya Mungkin ini juga sempat dialami oleh pasanganmu Sulit rasanya melupakan mantan yang sudah sering disakiti Tapi tetap berusaha bertahan di sampingnya Cowok gak akan pernah lupa pada mantan yang sudah sering disakiti Namun tetap memilih bertahan bersamanya 7. Mantan yang paling lucu Pria juga cenderung kesulitan melupakan kenangan manis Jadi wajar banget kalau ia sulit melupakan sosok mantan yang paling ceria dan lucu Ia mungkin sempat terbawa nostalgia saat mengunjungi tempat-tempat seru yang pernah dikunjungi bersama mantan Atau mengingat segala pujian dan apresiasi kecil yang sempat dilontarkan olehnya 8. Mantan yang paling cantik Bukan karena si mantan adalah wanita tercantik di dunia Tapi karena ia adalah wanita paling cantik yang pernah jadi pacarnya Ini bukan murni karena kecantikannya Tapi lebih pada pencapaian atau prestasi Kalau pasanganmu punya 4 mantan Coba cari mana yang paling cantik Biasanya sih itu yang paling susah dilupakan 9. Mantan paling perhatian dan pengertian Ada berbagai polemik yang dihadapi dalam hidup Ada titik jatuh bangun Ada masanya dimengerti Dan ada pula saatnya untuk mengerti situasi Misalnya aja Kamu yang saat itu tengah terjebak dalam situasi sulit Dan mantanmu yang pengertian itu Sadar bahwa kamu saat itu Kamu butuh momen untuk lebih dipahami psikologisnya Dia akan berusaha untuk tidak menambah-nambah beban pikiranmu Dia akan berdamai dengan egonya Walaupun saat itu kebetulan pula Memang ada hal yang membuatnya merasa tak nyaman Dia mencoba lebih bersabar dan kuat Supaya kamu tidak semakin pusing Dengan segala hal yang telah membuat kepalamu sakit Dia mencurahkan perhatian khusus di masa kritismu Dia sadar bahwa kamu tengah sangat membutuhkan seseorang di sisimu Baik secara hati Maupun turut mengupayakan solusi Untuk masalah-masalah yang tengah dihadapi Pantes aja tipe mantan seperti ini akan sulit dilupakan Oke sobat Itulah tadi 9 tipe mantan yang susah dilupakan pria Berlapang dadalah Bukan berarti kekasihmu akan kembali pada mantannya Baginya kamu tetaplah prioritas Apalagi jika mereka pun mencoba menghargai posisimu Dengan tidak bermain di belakangmu Dan juga jika kamu pun sudah terlanjur tahu situasi pada saat itu Ketika kamu memutuskan untuk menerimanya sebagai kekasihmu Apakah kamu punya mantan terindah? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai disini dulu ya video kali ini Jangan lupa subscribe buat yang belum Dan nyalakan loncengnya Supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax